kan lo strikernya waktu itu dengan rambut gondrom waww waww anjing batis tuta karena kali ini, karena kan itu kesana tuh ke ma... apa tuh? assalamualaikum mau 2 bulan gue udah resign dari nafband dia lo putusin sendiri waktu itu putusin sendiri waktu itu emosional dong? bisa dibilang ya emosional kan? apapun pekerjaan ayah, apapun yang ayah sekarang sedang perjuangkan, dihitiarkan ya... ya... ini hidup gue harus memilih bahwa saya harus keluar dari band yang saya lahirkan sendiri kayak gitu dan gue masih penasaran, lo kenapa keluar? hahaha hahaha halo teman-teman addiktivity kembali lagi di dapur saya hahaha tempat kemarin saya podcast dengan Ade hari saya ketemu lagi sama Ade Kuma, kabar? alhamdulillah namang? sehat Adi Kuma, sehat? sehat Pak Haji Adi coba bandingin Ade hari ini sama podcast kemarin gen bukan sekarang alhamdulillah gak serius gue nih, bener kak? hahaha iya gitu gak usah pralilah sih tentunya sebulan lah lebih lah puasa kan puasa pas puasa kita podcast ya kan lagi puasa di kali wah muka lo hari ini tuh lebih bercahaya wajar alhamdulillah bersinar edges wow pakai skincare apa deh oh ada deh hahaha teman-teman addiktivity hari ini saya ketemu lagi sahabat saya teman saya, saudara saya dan ada hal yang bakal kami bahas berdua pokoknya kalian harus stay tune ini, stay tune bahasa-bahasa namanya stay tune ya gue kelihatan banget kalau produk tua ini hahaha emang udah tua iya, siapin kopi, siapin teh kudut gitu kan gitu pulsa yang paling penting oh iya gak ada pulsa gak wah ini ini podcast bisa 5 jam anjir hahaha dulu dia dia ini suka banget main bola jago main bola hahaha ajakin gua gua mengos-gosan hahaha kan lu strikernya waktu itu oh dengan rambut dengan rambut gondrom wow wow gimana aja waktu itu oh ini di lodaya di lepang lodaya waktu itu batistuta itu nomor 9 ini genzet batistuta tau gak ya hahaha gak tau tau nya kan bapet batistuta itu salah satu striker batigol batigol julukanya batigol salah satu striker Argentina bukan Indonesia bukan Argentina tapi udah maradona belum sih udah selesai ya maradona udah tapi dia di di pihak dunia 90 dia sempet parteran sama maradona sempet hati ngali hancis gila dia 90 langitnya nyawet gua juga sekarang-sekarang habis ditanya pacanya juga hahaha udah gua maaf permusikan ya teh permusikan eh masih tapi mungkin permusikan mandiri lah gitu permusikan mandiri maksudnya gua masih mati main-main gitar di rumah nah enggak soalnya kemarin itu kenapa ada setelah yang mau di gua ngeliat IG lu udah berubah hahaha hahaha kemarin tuh IG nya IG nya adek kemarin kan adek naf sekarang sebagai adek nah sebagai naon itu ya sebagai berikut sebagai adek yaa banyak yang DM banyak yang tel iya itu kenapa sih ada apa DM-DM itu kayak apa iya mereka lebih lebih banyak tapi enggak enggak gua jawab semua sih ada beberapa yang apa yang gua kenal baik yang enggak jawab yang ada saudara juga gua jawab gitu sebenernya gua kaget deh dari waktu itu gua lagi di Sangata di Sangata terus gua liat Instagram lu hee nah terus sebagai adek kok sebagai adek bukannya ini gitaris band terkenal naf hehehe tiba-tiba hilang semua ya hilang semua gitu loh dan ee ada yang nyambung-nyambungin sama podcast kita yang kemarin padahal itu kan cuma thumbnail doan itu kan bukan lu keluar dari naf terus ada juga yang nyambungin karena kita bikin cerita dibalik lagu gitu padahal semuanya itu kan hanya sekedar kita sosonoan iya iya kan enggak? kalau sosono itu apa artinya deh? kangen-kangenan 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 itu bahasa Sunda iya campur Meksiko sedikit hehehe iya mungkin yang yang sebagian orang mungkin mungkin ya nyambungin nyambungin kesana kali ini karena kan itu kesana tuh kemah eh apa tuh? aduh Assalamualaikum tenang Pemirsa ada penuh disini hehehe hehehe iya maksudnya kan eee apa eee gue diundang hari ini tuh kan sama-sama sama yang kemarin porkes tuh kayaknya jeda waktunya juga gak terlalu lama juga gitu oh ya hampir sebulan lah iyaa maksudnya gak gak sampai 3 bulan 6 bulan tiba-tiba eee ada berita ini kan kalau misalnya ya gue jelasin aja kali ya kalau enggak gue gak gue gak minta lu jelasin mas obrolin hehehehehe hehehehehe ya udah se-se-se berarti kalau dihitung mau 2 bulan kali mau 2 bulan ya kurang lebih apa itu deh? coba jelasin mau 2 bulan gue udah resign dari resign dari? navband lu serius sih? serius ya ya makanya kan di instagram juga udah ilang alhamdulillah hehehehehe salah ya? salah ya? hehehehe ya alhamdulillah bagi gue gimana ya deh ya bukan-bukan gue enggak maaf pemirsa saya yang suka begitu hehehehe alhamdulillah eh lagi-lagi ya hehehehe kenapa deh ada apa? gak ada apa-apa sih mungkin lebih ke apa ya hmm nah selama ini kan gue kenal lu sebagai orang yang apa ya jujur deh gue tau tuh orang yang loyal sekali hmm loyalitas lu tinggi nilai pertemanan lu tinggi gitu kan lu orang pertama yang ngontek gue buat kita ngobrol setelah hampir 13 tahun gitu kan dan eh apa namanya lu juga adalah bisa dibilang kalau tim kesebelasan naf dulu dibentuk ya gue yang pertama bentuk terus lu masuk ya kan berikut lu baru yang lain nah kalau kalau itu pindah ibarat kapten harusnya lu kapten terus kenapa lu keluar? oh hehehehe 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 asis asis yang berbahaya ini ya ini ya atau ada kapten baru hehehehe ayah kapten sumasa baru hehehehe enggak lah ya lebih ke ini aja kali apa eee 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 apa ya kalau misalnya gue jawab wah ini harus hati-hati sekali sih kalau gue sih bilang intinya mungkin enggak apa-apa deh maksudnya kan lu juga udah keluar kan jadi iya mungkin temen-temen naf fellow atau additivity temen-temen additivity pengen tau ada apa gitu maksudnya eee lu itu orang yang sangat gimana gue tau banget lu gitu lu mungkin lebih ke ini lah lebih ke apa waktu gue pamitan sama anak-anak yang lain eee mungkin lebih ke mungkin ini waktunya gue gitu untuk 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 se-apa tutup-tutup tutup cerita sama naf gitu lu kapan pamit? eee eee mau dua bulan lah kalian mau dua bulan waktu itu hari gue tuh pamitan pamitan ke ke Ode sama Hilah tuh hari hari Minggu kalau nggak salah seorang oh anak-anak tau? maksudnya lu ngomong sama anak-anak? ngomong sama Ode sama Hilah ngomong sama Arda pun sama manajemen sama Arda? oh manajemen juga tau? iya gimana maksudnya lu baik-baik tapi kan? baik-baik 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 maksudnya secara gua juga apa ya ya gua akuin lah gitu kalau kalau perjalanan naf sampai hari itu mungkin kemarin-kemarin juga berat lah gitu berat gitu sampai apa gua akhirnya memutuskan untuk secara secara pekerjaan kali ya di di naf gua mundur tapi tidak secara pertemanan dan silaturahmi silaturahmi gua sih pengen lebih tetap tetap kontek-kontek tapi anak-anak terima itu? sangat terima dengan baik terima dengan baik bener nih? bener bener bisa yakin yakin hehehe hehehe coba lihat muka adek kalau bisa bener nggak itu? hehehe percaya sini ya pak? hehehe iyalah hehehe 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 terus nyokap bini lu? eee apa? awalnya karena ini waktu itu gua teleponnya satu pihak maksudnya di luar di luar di luar di luar kayak gua nggak ngobrol dulu sama sama istri nggak ngobrol dulu sama keluarga di mando oh lu nggak ngobrol dulu? nah lu putusin sendiri waktu itu? putusin sendiri waktu itu berarti emosional dong? eee bisa dibilang ya emosional hehehe kan? kabuka dek hati-hati sama gua ngobrol hehehe 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 maksudnya tanda kutip emosional dalam dalam hal baik ya dalam hal baik gitu hehehe jadi sempet istri juga agak mempertanyakan eee kok nggak nggak ngobrol dulu? hehehe kan disini ada disini ada gue nih sebagai istri terus disini juga ada anak yang udah dewasa gitu kan ya ampun memang ini nggak menghargai dia bun hehehe 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 biar dikasih cek hehehe hehehe terus terus eee hehehe hehehe jadi hari ini gue ke Bandung juga eee satu dalam rangka gue nengok si mamah yang idul Fitri kemaren belum ketemu sekalian gue juga memberi kabar kalo ma kalo ade tuh udah eee mau dua bulan ini udah resign resign yaa mamah gimana mamah? mamah sih lebih 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 balikin lagi ke gue kalo itu yang terbaik buat ade eee ya mamah cuma bisa mendoakan gitu cuma e Shen awalnya memang hmmmm tadinya gue tuh mau fokus di setelah gue resign tuh mau fokus mau usah aja deh gitu modern waktu gue mundur dari NAV gue menangis jujur waktu gue mundur dari NAV gue nangis kan apabila bagaimana gue tau rasanya berjuang Thomas gue tau rasanya Ngangkat ini band sampai ke permukaan. Itu lo tau pengorbanan gue kayak apa gitu loh. Maksudnya, sedih aja gitu gue ninggalin. Nah maksud gue, apa yang lo rasa? Apakah itu sudah keputusan yang betul-betul bulat buat lo itu? Perasaan lo kayak apa sih gitu loh. Maksudnya, that's it. Ya, gue sampe dulu juga sempat-sempat nangis ya gitu. Satu hal gue menangis di depan istri gue itu satu apa ya. Sedih ternyata gue harus meninggalkan NAV yang, NAV itu kalau menurut gue sih udah bukan Bendy gitu. NAV itu udah kayak keluarga gitu. Udah kayak keluarga, tiba-tiba gue memutuskan resign. Gue sedih meninggalkan mungkin, saudara-saudara teman-teman gue tim-tim produksi di NAV gitu kan. Gue juga belum tentu juga gue mau main band sama siapa gitu kan, ke depannya gitu kan. Kalau misalnya gue bermain band, misal ada yang nawarin, yuk main band sama gue, apakah situasinya sama seperti di NAV pas waktu gue resign tuh. Terlebih, ya gue balik lagi, gue sih lebih ke mikirnya, oh mungkin ini waktunya gue. Karena lu tuh orang terakhir paling lama di NAV. Iya. Iya kan? Iya. Itu, gue dulu gitu kan. Iya. Akhirnya kan Deddy udah resign. Deddy resign berapa lama sih setelah gue resign? Satu tahun ya? Segera sempat satu album ya? Sampat satu album? Berarti mungkin sekitar 2012 atau 2013, eh 2013 atau 2014. Iya pokoknya setahun setelah gue resign kan ya? Enggak dong, enggak dong. Lu kan resign 2009 ya? Sepuluh. Sepuluh. Dek, masih, kita masih bikin album. Kita bikin album satu. Sama. Deddy. Masih ada. Iya. Masih-masih. Nah, itu maksud gue, lu udah ninggalin NAV, ini kan keputusan besar dalam hidup lu deh. Gimana itu? Bahannya pas mikir-mikir ketika resign tuh, pikiran gue tuh memang udah gak main band lagi deh. Oh, itu lu resign ini? Iya, gitu. Karena yang gue tadi ngobrol itu, ke istri, apa, gue mau apa, mau fokus di usaha aja lah, gitu kan. Lagian kan alat-alat perang juga. Alat-alat perang juga. Ya ada sih, gitar sih masih ada nyisa satu, gitu kan. Selebihnya kan gue udah jual. Efek juga kan udah habis juga. Cuma pas kemarin ngobrol sama si mama, mungkin orang tua lebih peka kali ya ke anaknya, gitu. Jadi, deh, mama tau lu, gitu lah, kasarnya begitu, gitu kan. Mama sih, sepertinya lu memang gak bisa terlepas dari dunia musik, sepertinya begitu. Gue juga sempat kepikiran gitu deh, sempat kepikiran, aduh gimana, ya gitu, gimana. Terus anak-anak lu gimana? Ya. Anak-anak lu tau, bapaknya itu gitaris, pemain band. Gue juga sempat nanya ke mereka, jadi pada saat gue resign, kan kebetulan anak-anak ada di sana. Karena waktu itu Cesta, yang pertama masih libur sekolah, yang kedua juga masih libur, jadi mereka masih pada ngumpul di rumah. Setelah lebaran berarti ya? Setelah lebaran, ya. Setelah lebaran. Ya gue tanya, jadi, jadi, gue bilang ke mereka, sekarang ayahmu bukan lagi musisi ya, bukan lagi pemain band, bukan lagi naf, gitu. Jadi, ya mungkin, gue juga ngerti gitu, jadi mereka tuh mungkin bangga gue sebagai, jadi, bapak orang pemain band. Ada kebanggaan lah. Ya, kebanggaan. Tiba-tiba, mereka sempat skip, gitu. Ketika gue bilang itu, sempat skip. diem gitu mereka tuh. Mereka gak tau kayak mau bilang apa, gitu. Cuma ketika gue, gue, apa, gue kasih, apa, pengertian, akhirnya mereka, mengerti, gitu. Apa sih? Apa yang lo kasih tau ke anak-anak lo? Ya, maksudnya, nak, berhentilah untuk membanggakan ayahmu ini sebagai musisi, gitu. Gitu, karena, mungkin yang ketiga keempat, belum, belum masih kecil lah ya. Gede sih Cesta ya. Cesta sama Aiman yang udah, udah, udah dewasa gitu kan. Lebih kemenerangkan gitu. Mereka sih lebih menerangkan. Apa, apa, apapun pekerjaan ayah, apapun yang ayah sekarang, sedang perjuangkan, dihitiarkan, ya, ya, kita sebagai anak-anaknya, tetap, tetap bangga gitu sama ayah, karena, gue di, sempat di, sempat di 4 bulan, apa, sempat hidup ngedrop gitu, sempat hidup ngedrop, gitu. Jadi, apa, ya anaknya lebih ke sana lah, anaknya lebih ke sana. Sorry. Agak, 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 agak. Nuhundi. Nuhundi. Aduh. Aduh, dah. Aduh, Ya, hidup, hidupkan pilihan, betul. Maksudnya gini, di saat gue juga mengambil keputusan keluar dari Nafi itu, memang berat. Apalagi waktu gue tinggalin Nafi itu dalam keadaan gede-gedenya, waktu itu kan gitu. Dan, gue bisa dibilang, saya mau bilang sama teman-teman naik TV bahwa, waktu itu gue juga, bisa dibilang stress sih sebenarnya. Gitu. Tapi, ini hidup gitu. Ini hidup, gue harus memilih, bahwa, saya harus keluar dari band yang saya lahirkan sendiri gitu. Kayak gitu. gue ngerti perasaan lo. Gitu. Paham gue gitu. Apalagi, dengan, ya, anak-anak yang sudah pada gede gitu. Waktu itu kan, waktu gue mundur juga, Nailah, masih berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun. Iya. Jadi, belum mengerti apa-apa. Kalau lo kan sekarang, teman-temannya Cesta sama Aiman pun, menanyakan hal yang sama ke mereka. Ke Cesta? Ke Cesta dan ke Aiman. Terus? Ayahmu keluar ya dari band gitu. Cuma, anak Cesta sama Aiman, lebih banyak gak jawab gitu. Karena, nanyanya memang, di DM kebanyakan gitu. Gede? Iya sih, kemarin juga ada yang DM gue, nanya, apakah benar, adik sudah keluar dari, NAF? Gue gak jawab deh, karena itu hak lo. Ada di DM gue, Karena mungkin, ngeliat, IG lo yang sudah tidak deketan NAF, di dalam kan gitu. Terus, kedua, mungkin karena ngeliat kita podcast, segala macam. Tapi itu kan, podcast kita lakukan udah jauh hari, masih ada di NAF. Jadi teman-teman Addictivity, saya mau kasih tau kalian, bahwa podcast itu kita bikin, di bulan puasa, dan langsung, beberapa konten, kan 6 konten langsung kita, Langsung disikat disitu. Disikat disitu 6 konten. Jadi, kalau tayangnya, agak, agak lambat, karena memang itu kan, kontennya tidak mungkin kita tayangin dalam satu saat. Iya, itu bukan, itu bukan pertanda bahwa, adik, sudah keluar dari NAF, enggak. Lu waktu itu kan, masih menjawab-jawab, bahwa lu masih member NAF. Masih, makanya gue kaget, waktu pas dari sangantai itu, gue baca, jujur deh, gue langsung penasaran, kan besoknya gue sampai langsung telfen lu tuh. Jadi, gue dalam perjalanan pulang, itu sampai di rumah, itu langsung telfen lu. Gitu, karena kaget aja gitu. Orang yang seloyal lu, gitu, yang sangat-sangat menghargai teman-teman di NAF, gitu, karena gue tau perjuangan lu untuk, mendamaikan ini semua. Gitu. Ya gue juga kan sempet, sempet tanya juga ke lu kan. Keluar gitu, dari mana, lu tau dari mana, kepo kata gue kan. Tapi ketika lu bilang, profil lu udah enggak ada, gue udah enggak bisa ngambil. ya juga sih, kata gue. Kayak lahir, rekan-rekan naun deh liat. Ya, apa ya, gue sih lebih, lebih mungkin, lebih percaya insting si mama, gitu kan. Ketika si mama bilang, apa, apa, lu tetap gak bisa jauh dari musik, deh, Mama tuh masih berharap, ya, meskipun umur gue udah mau mencapai 50, tapi kayaknya lu masih sanggup lah, gitu kan, main musik. kan lumayan tuh, kalau misalnya masih ada penampan, maksudnya, gue ada usaha lain, tapi, kalau lu masih di musik, lu punya keran lain juga, gitu ya, ngocor kayak begitu. Terus, bapak mertua di, di, di Ciamis juga, bilang yang sama, gitu. Mereka mendoakan, ya mudah-mudahan dapat, dapat, dapat rejeki, di, di tempat lain, yang masih di musik, gitu. Tapi salut gue deh, maksudnya, support keluarga itu luar biasa. Iya. Beliau-beliau masih, masih mendoakan, masih mendorong lu untuk, kayak membesarkan semangat lu, bahwa masih ada tempat lain, masih ada rejeki di tempat lain, gitu. Dan, itulah gunanya keluarga, berarti kan, gitu. Iya. Itu keluarga, itu gunanya. Karena temen, kadang-kadang juga baik-baik depan kita, juga bangsat juga, gitu. Itu juga mungkin, kalau misalnya si Mama, Mama bilang, yaudah deh, gak usah main band, usaha aja. Gue pasti akan menurut si Mama, gitu. Gue akan gak main band, gitu. Ah, gak bisa. Itu bisa gitu. Mama, aku udah ngobrol, juga. Mama, aku udah ngobrol, juga bisa gitu. Besok, gue datangin nyokap. Tapi kan, nyokap lu gak begitu, kan? Gak ngomong begitu. Enggak, enggak. Tapi sekarang, gue selalu kan lagi bagus, kan? Alhamdulillah, gue jalan lagi, udah sebulan berarti. Nah, kan berarti benar, kata nyokap, nyokap lu itu, bahwa ada tempat lain, yang apa namanya, lu bisa dapat sesuatu, di tempat lain, dengan usaha lu itu. Karena gue liat, kemarin kan lu lagi bikin, gitu kan? Lain kembali lagi, gitu. Gue liat di Instagram, gitu. Dan gue sempat DM, bini lu, gue bilang, semoga sukses, semoga lancar usahanya, itu gue ngomong. Ya ini juga, mungkin, lebih kepertolongan, Gusti Allah, lagi gitu, gue usaha juga, karena ada orang baik, yang bantuin. Atau jangan-jangan, lu keluar dari naku, gara-gara lu pengen usaha, sebenarnya. Soalnya usaha lu, gue liat, udah mulai jalan. Dek, gue masih penasaran, lu kenapa keluar? Gue masih penasaran, kenapa keluar? Dek, Petro. Ya, ya mungkin gue sih, apa, intinya mungkin, biar gue aja yang tau, Dek, gitu kan. Cuma gue, apa, intinya, mungkin, secara, secara waktu gue sama naf, mungkin ya memang sudah waktunya. Enough. Sudah enough, tutup. Enough, is enough. Selebihnya ya, biar gue aja ya. Tapi lagi ceritain gue di belakang, tapi ya. Iya lah. Di kamera emang gak usah. Ya kan? Tapi di belakang lu ceritain, habis itu gue bikin podcast. Hancir. Oke? Iya lah. Gue menjadi penyambung, Dek. Bapak, dia suka gitu. Sudah gila, minum, oke. adek. Oke, teman-teman, adek, 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 adek. Adek, adek. adek, mama, abah, ya kan gitu, gimana ya, mungkin perasaan kami sama gitu, setelah keluar dari Naf, apa yang kami bangun bertahun-tahun, apa kami perjuangkan, mulai dari album satu dek, kita nyeker di Jakarta, makan di pinggir jalan, apalagi kita artis waktu itu ya, ya kan gitu, oke, dari semua perjuangan yang begitu berat, setelah kami berdua membesarkan Naf dengan dengan susah payah dan akhirnya kami mengambil keputusan yang juga berat deh, bener kan, berat ninggalin itu tapi, ini hidup, ini hidup, kadang kita merasa ada yang kita tidak nyaman di seluruh tempat, kadang kita merasa bahwa udah deh enough deh di sini gitu, kita sudah tidak sepaham, sudah tidak sepemikiran dan segala macem gitu loh, apalagi kalau kita sudah pengen berniat baik tapi, jalannya buntu, kok ngangin lu, gue serius nih kok ngangin? ini gue lagi mijitin roh, itu dari serius, jadi bodor, kok marah, oke deh, kayaknya udah, kayaknya ini udah, udah, udah dagingnya udah kita keluarin, kayak teman-teman addiktivity, jadi, lu bisa ngomong ke netizen, bahwa memang lu udah resmi keluar dari Naf, 100% resmi, Dimas, besok bikin kontrak, asik siapa, di kontrak, adek kerja, kalau kontraknya bagus, kenapa ngangin? oke, teman-teman addiktivity, Jadi, lo mau ngomong apa sama teman-teman? Siapa tau ada nafe lo nonton, ya kan gitu? Silahkan lo sampein. Apa ya, sampeinnya paling... Ada permohonan maaf atau apakah terserah? Ke fans ya? Oh iya, ke fans. Ya, mungkin... Permohonan maaf apa gimana ya? Ya, mungkin... Ya, udah disampaikan lah, gitu. Kalau gue udah resahin dari naf, gitu kan. Nanti ke depannya juga kita belum... Gue sama lo juga. Apakah kita akan berproject, Ria? Atau gimana? Kita juga kan belum tahu, gitu ya. Cuma, mungkin sekarang ini gue merasa... Ngisi di podcast lo. Terus, berkonten lagi soal yang kemarin kita lanjutin cerita di Baik Lagu. Mungkin disitu gue udah gak ada beban lagi, gitu. Gak akan ada... Gue malah akan menawarkan, Di, kapan nih kita lanjut lagi nih cerita di Baik Lagu. Mungkin aja bisa begitu. Nah, lama-lama gue kegeserin. Atau misalnya, Di, urang nyobaan. Eh, reaksi, eh. Gitu lagu urang. Misalnya gitu. Dems, kontrak, Dems. Terus apa buat fans naf, lo? Ya, kalau sama fans naf, lo mungkin... Secara pribadi, sih... Saya mohon pamit aja, gitu kan. Gue keluar dari naf, gitu. Kalau selama... Di naf, ya... Saya secara... Dari hati yang paling dalam, Minta maaf kalau ada kesalahan kata. Kalau misalnya ada... Ada perkataan gue, entah itu dimensos, Entah itu waktu kita... Show, gitu. Saya mohon maaf sekali, gitu. Yang pasti... Doa terus mengalir buat... Buat naf sekarang, Buat order, buat hilang. Semoga... Arda. Arda juga. Tambah sukses tanpa saya. Sehat selalu. Pokoknya doa terbaik buat mereka. Oke. Teman-teman Addictivity, Sebelum... Podcast ini berbau bawang. Soalnya orang reker cerik. Oke, masalah nanti. Jadi, kita tutup aja, deh. Boleh. Agak-agak berat, ya. Agak berat, gitu. Nanti kita podcastnya jangan begitu. Tapi... Untuk kedua kalinya, Terima kasih, gitu. Sama-sama, deh. Sama-sama lagi, kesini. Gua disini bisa ngopi bareng lagi, gitu kan. Malah tadi sempet... Ngeraktir nasi goreng, ya. Yoi. Nasi gorengnya mantep, Pak. Asik. Catat, Dimz. Kontrak nasi gorengnya. Tayangan, di mana-di mana. Oke, deh. Thank you. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, ya. Sampai ketemu lagi. Iya, sehat-sehat terus. Sukses. Oke, teman-teman Addictivity, Sampai disini dulu podcast saya berdua dengan Ade. Kami berdua memohon doa kalian. Semoga kami berdua tetap sehat. Terus tetap bisa berkarya buat kalian semuanya. Pun nanti kalau ada sesuatu yang terjadi antara kami berdua, itu bukan karena kami homo. Balik dekat itu, ya. Itu seneng banget. Masih, ini bahasa-bahasa gitu. Jelas, bujangan. Lu jangan. Bujangan. Lu mah jangan ngomong, udah. Iya, iya, iya. Bini, lu nitip sama gue masalahnya. Jaga Ade baik-baik. Kapan itu? Udah, ada. Itu rasanya gue sama Bini lu. Eh, bun. Jangan-jangan, Jin. Apa? Gak, gak. Bukan WhatsApp. Jangan lalu, WhatsApp-an sama Bini. Itu WhatsApp-an. Udah tanya apa nomornya lagi? Nah, itu kita tahu dari mana? DM. Oh, DM. Instagram. Oh, iya, iya. Gitu. Ya, teman-teman Addictivity. Jadi, semoga kalian juga sehat-sehat. Jadi, intinya adalah hidup ini adalah pilihan. Dan kadang pilihan itu berat, gitu. Tapi kita harus ambil karena dan tidak pernah ada pilihan itu yang tidak punya resiko. Tapi yang paling penting adalah kita masih mau fight. Kita masih mau berjuang. Kita masih mau berdoa. Buat orang-orang yang tercinta. Ya, begitu dulu teman-teman Addictivity. Podcast saya sama Ade. Insya Allah. akan ada podcast berikutnya tapi kita mau membahas lagi soal resign. Begitu dulu teman-teman. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.